Jelang perhalatan akbar Asian Games tahun 2018 di venue Kano Slalom, Bendung, Rentang, Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, para atlet kanu dari berbagai negara pun mengakhiri latihannya. Panitia dengan segera melakukan pemeriksaan peralatan para atlet kanu dari masing-masing negara yang akan dipergunakan pada laga nanti. Panitia melakukan pengukuran panjang, lebar, dan berat kanu, serta pakaian yang dipergunakan oleh para atlet ketika bertanding. Panitia mensyaratkan berat kanu yang akan dipakai maksimal 9 kg dan panjang kanu sekitar 3,5 meter dengan lebar 60 cm. Latihan bersama atlet kanu Asian Games hari terakhir ini sesuai dengan official training schedule Asian Games 2018 cabang kanu slalom. Untuk tim Indonesia sudah sangat siap ya untuk menghadapi Asian Games kali ini. Walaupun ini baru untuk teman atlet baru pertama, tapi sudah siap untuk menghadapi. Untuk targetnya kita dimaksimalkan supaya dapat medali, apapun itu medalinya, yang penting kita dimaksimalkan saja. Tidak ada target emas? Untuk target emas cukup berat karena lawan-lawan kita itu atlet olimpian ya dari Jepang, dari Korea, Kazakhstan, Uzbekistan itu berat. Sebetulnya berat dari Cina juga ya. Ya kita udah latihan jauh-jauh hari, udah mungkin kurang lebih 2 tahun, saya cukup udah, kita udah siap untuk bertanding pada pelajar Asian Games. Target kita mendali sih ya, targetnya mendali aja sih. Untuk mitasan sendiri ada kesulitan gak? Ada beberapa rintangan yang saya mungkin harus melewatinya dengan waktu yang agak lambat gitu ya. Banyak, mungkin ada 2 rintangan yang agak sulit. Itu kesulitan di mana? Di arus atau di kecepatan? Ya, di teknik manupernya itu. Soalnya kan kita latihannya baru mungkin disini, baru 5 minggu disini. Itu juga gak perlu di arus terus. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.